Realme baru saja memperkenalkan smartphone terbarunya yaitu Realme U1 dan akan masuk secara resmi ke pasar Indonesia pada tanggal 10 Desember ini. Perangkat ini sudah berada di tangan kami dan sekarang mending kita unboxing dulu aja. Soal harga sih belum ada info ya, karena pengumumnya pasti nanti pas launching resminya. Tapi nanti kita akan update di kolom deskripsi atau akun sosial media kami. Desain boxnya sendiri sederhana dengan dua warna saja, kuning dan abu-abu. Simple tapi warnanya sih bikin menarik dan nggak ada keteranganan apa-apa lagi termasuk spek singkatnya. Kecuali nama HPnya aja. Yaudah, kita buka boxnya aja deh. Pas dibuka boxnya ada sebuah box tipis yang isinya jelly case transparan dan sebuah SIM ejector. Terus di bawahnya lagi ada unit HPnya. Nah, di sini saya dapat yang warna Brave Blue. Ini saya taruh dulu aja ya. Lanjut, di bawahnya ada charger dengan output 5V 2A dan terakhir ada sebuah kabel charger micro USB. Itu aja isi boxnya ya. Sekarang kita lihat HPnya. Ini plastik bagian belakang sini saya lepas dulu biar kelihatan full design belakangnya ya. Nih, bisa kalian lihat? Bodi belakangnya ini mengkilap banget ya. Realme menyebutnya dengan light pilar design yang dihasilkan dari injection molding berulang kali. Menurut saya sih desainnya ini terkesan elegan dan berani ya dengan warna seperti ini. Tapi kalau kayak gini sih gampang meninggalkan sidik jari seperti kebanyakan HP yang glossy kayak gini. Di bagian atas ini ada dua buah kamera dan ditemani dengan light flash. Lalu di bawahnya ada sensor sidik jari dan paling bawah ada logo Realme. Beralih ke bagian samping, sebelah kanan ada tombol power. Terus di kiri ada tombol volume dan slot SIM. Kita cek dulu slot SIM-nya. Nah, di sini bisa kita lihat slot-nya ada tiga buah. Dua untuk SIM card dan satu untuk external memory. Terus di bagian atas ini polos dan bagian bawahnya ada speaker, pot micro USB, audio jack, dan ini lubang microphone. Sekarang saya nyalain dan set up dulu HP-nya ya. Di sini kita bisa lihat, pas animasi yang menampilkan logo Realme-nya, kesannya keren ya. Saya sih suka. Terus di tahap setup ini, kita bisa juga set fingerprint dan face unlock untuk security-nya. Lalu terakhir kita juga bisa lihat kalau HP ini menggunakan ColorOS versi 5.2 ya. Oke, sekarang kita ngomongin bagian layarnya nih. Display-nya ini punya ukuran 6,3 inci dengan resolusi Full HD+. Dan bagian atas ini berdesain do-drop screen. Terus bezel kiri dan kanannya juga tipis dan dagunya pun tergolong tipis menurut saya. Jadi gak heran untuk HP dengan ukuran display 6,3 inci ini, bodinya ini menurut saya gak jumbo-jumbo amat ya. Panel-nya ini IPS, jadi warna dan viewing angle-nya baik. Oh iya, saya coba fingerprint-nya dulu nih. Nah, bisa kalian lihat, fingerprint sensor-nya bekerja dengan baik dan cepat ya. Sekarang face unlock-nya. Oke, face unlock-nya juga cepat banget ya. Termasuk pas saya nyalain fitur raise to turn on screen-nya. Lanjut ke bagian setting. Saya masuk ke bagian display dulu ya. Di sini ada auto brightness dan ada pengaturan screen color temperature. Di bagian smart dan convenient, kita bisa atur layout navigation key, gesture, dan lain-lain. Lalu di bagian storage, kita bisa lihat total kapasitas penyimpanannya, beserta berapa yang terpakai dan sisanya nih. Nah, sekarang di bagian about phone. Di sini kita bisa lihat seperti tadi ya, OS-nya itu menggunakan color OS versi 5.2 dengan Android version 8.1. Prosesornya octa-core dengan chipset Helio P70 di mana Realme Yuan ini merupakan yang pertama memakai chipset ini. Terus kita bisa lihat RAM-nya sebesar 3GB. Kabarnya sih ada versi yang 4.64 ya, tapi kita tunggu aja nanti pas launchingnya ya. Untuk baterainya, Realme Yuan memiliki kapasitas besar 3500 mAh, yang menurut saya sih sebenarnya udah cukup ya buat aktivitas seharian ya. Tapi nanti tentunya bakalan saya tes lagi. Sekarang lanjut kita ke bagian kamera. Nah, seperti biasa ya. Kamera belakangnya ini ada 2, yang utama beresolusi 13MP dan kamera keduanya 2MP sebagai depth sensor. Untuk UI-nya sendiri, di bagian atas ada settingan flash, HDR, mode super vivid, dan timer. Di atas tombol shutter-nya ada pilihan zoom hingga 2x, tapi ini digital zoom ya. Lalu sebelah kanannya ada pengaturan AI dan filter. Paling bawah sini ada mode-modenya, seperti timelapse, slow motion, mode portrait, sticker, dan ada mode expert juga yang pengaturannya cukup lengkap nih. Sekarang kita coba autofocusnya ya. Nih, bisa kalian lihat, di kondisi indoor nih, autofocusnya tergolong cepat banget menurut saya. Lalu kita tes shutter lag-nya. Nah, menurut saya sih, shutter-nya biasa aja, dan tambah lambat pas HDR on, seperti biasa ya. Terus untuk perekaman videonya, hape ini bisa merekam hingga resolusi 1080p. Sekarang kita ke kamera depan. Kamera depannya punya resolusi 25MP dengan sensor Sony IMX576 dan bukan f2.0. Ada flash juga untuk kamera depan, tapi flashnya ini menggunakan layarnya ya. Terus ada mode HDR. Dep efeknya juga ada, walau kameranya cuma satu. Terus ada mode super feed juga, buat yang suka warna yang lebih gonjreng gitu. Terus ada pengaturan level beauty dan filter juga. Untuk perekaman videonya sama dengan kamera belakang, bisa hingga resolusi 1080p, Ya sudah, berikut ini contoh-contoh hasil dari kamera smartphone Realme U1 ini. Oke, untuk kesan pertama saya sih, saya suka dengan desainnya ini ya. Untuk warnanya juga saya suka, mengkilap, tapi mesti sering dilap aja sih. Terus bagian depannya ini, saya juga suka dengan bezelnya yang tipis ya. Bodinya sih cakep, cuma feelsnya ini berasa enteng, jadi kayak kurang solid gitu sih. Tapi untuk digenggam sih nyaman dan nggak licin. Yang bikin saya menarik sih penggunaan chipsetnya, yaitu Helio P70, yang bikin saya penasaran sama performanya. Gimana kalau saya bikin tes gaming aja langsung nih? Kalau kalian setuju, komen ya. Terus untuk layak atau tidak layaknya, hape ini dibeli, belum bisa saya simpulkan, karena harganya juga masih dirahasiakan, sampai ketika saya bikin video ini. Tapi kalau ada info, seperti di awal saya bilang, pasti bakalan saya update di kolom deskripsi, atau social media training tag. Ya sudah, sekian dulu video unboxing-nya, dan kalian jangan lupa subscribe channel kami, terus nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan video berikutnya dari kami. Like aja video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Saya Henki untuk diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax